Untuk kebudayaan, banyak orang menganggap beliau ini gaya berpikirnya, itu gaya berpikir renaisan ala humanisme modern. Jadi jatuhnya pada era awal modernisme, karena beliau ingin Indonesia ini modern. Jadi semangatnya semangat era renaisan, era humanisme modern. Cirinya enam, yang pertama individu atau pakai istilah kalau di filsafat itu antroposentrisme. Jadi segalanya itu kuncinya di manusia. Dunia ini jadi seperti apa itu kuncinya manusia. Dunia ini harmonis atau rusak itu manusia kuncinya. Dunia ini aman, nyaman, bertuhan atau ateis kuncinya manusia. Nah ini gaya humanisme modern, namanya antroposentrisme. Gaya kedua positifistik, positifisme. Ini nanti yang membuat sain berkembang. Yang dipercaya adalah yang masuk akal dan yang ada dan jelas faktanya. Positif itu berarti ya dasar empirisnya ada, kenyataannya konkret ada. Makanya kalau dalam hukum itu kita diminta hukum positif atau bukti yang positif. Bukti yang jelas, nyata, konkret. Tidak andai-andai, tidak kira-kira. Ini namanya positifisme. Ini yang diinginkan oleh Sultan Takdir nanti. Jadi bangsa Indonesia yang ilmu pengetahuannya berkembang. Cara berpikirnya yang rasional, yang empiris. Yang masuk akal, yang punya basis empiris. Tidak lagi yang kelenek-kelenek, dukun-dukun, metafisik-metafisik. Saatnya untuk bangkit ilmu pengetahuan. Tapi ini tahun 35 ya. Harusnya tahun ini kita sudah jaya ilmu pengetahuannya. Ternyata ya belum. Berarti kita belum belajar sejak tahun 1935an itu. Nah yang ketiga, kritik. Jadi era renaisan itu kan kritik yang sangat kuat pada cara berpikir sebelumnya. Khususnya cara berpikir agama-agama yang kaku. Jadi era abad tengahnya barat itu kan era yang sering orang menyebutnya zaman kegelapan. Yang itu didobrak oleh era renaisan, era pencerahan dengan cara mengkritik keras. Cara berpikir yang tidak bebas, yang kaku. Sehingga terus tidak maju. Yang keempat ya gandenganya kritik itu kebebasan. Jadi manusia itu bisa mengembangkan dirinya dasarnya kebebasan. Kalau tidak bebas itu tidak ada nilainya perbuatan kita. Saya orang baik kok pak, tapi tidak bebas. Baiknya karena dipaksa atau karena terpaksa atau karena ikut orang lain saja. Itu kan nilai kebaikannya tidak maksimal. Mungkin ya nilainya hanya nilai ikut saja apalagi nilai terpaksa. Tapi kalau kebaikan itu pilihanku sendiri, keputusanku sendiri. Ini kan jauh lebih bernilai. Jadi keterpaksaan itu mengurangi nilai moral. Ketidakbebasan mengulangi nilai moral. Ini teori ini dari Immanuel Kant. Era modern juga. Yang nomor lima tentu saja kemajuan. Ya tentu saja hidup ini harus progres, harus maju. Jangan statis. Jangan mandek. Apalagi mundur. Tadi saya bilang kita ternyata sejak tahun 1935 tidak berubah-berubah sampai hari ini. Itu berarti kita mandek, tidak maju. Yang keenam, idealisme. Ini beliau banyak terpengaruh oleh Hegel. Beliau sering pakai istilah guys. Guys itu semacam rohnya dunia. Jiwanya hidup ini. Itu namanya guys. Jadi hidup ini selalu berkembang. Ada rohnya. Nah maunya sutan takdir begitu. Hidup ini jangan statis. Jangan mandek. Maju progres. Dulu apa? Sekarang apa? Terus berkembang. Baik. Jadi ini akar pikirannya. Jadi saya tidak panjang-panjang. Karena sudah pernah panjang lebar. Saya jelaskan tentang renaisan dan humanisme modern. Nah saya lanjutkan sekarang. Asumsinya sutan takdir. Bagi beliau fitrohnya manusia itu antara lain dia adalah pencipta kebudayaan. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan pandangannya tentang budaya Indonesia, budaya nasional. Kita itu kan selama ini mengagung-agungkan budaya nasional kita, budaya lama. Tidak ada salahnya mungkin menghargai budaya lama. Tapi kalau gara-gara itu terus kita mandek, kita tidak lagi jadi makhluk pencipta budaya, kita salah orientasi. Wung kita itu mulia karena kreativitas kita, karya kita. Kalau kita hanya mengagumi masa lalu saja dan tidak ngapa-ngapain, kita sedang ada di jalur yang keliru. Karena fitroh kita itu pencipta budaya. Kita kan sering, wah Indonesia zaman dulu itu luar biasa. Islam itu luar biasa dulu. Nah sekarang kamu ngapain? Tidak ngapa-ngapain. Ya ush pokoknya mengagumi saja masa lalu. Nah ini yang dirasakan oleh sutan takdir. Jadi manusia itu pencipta budaya. Jangan biarkan dirimu tidak ngapa-ngapain. Bukan berarti salah kamu menghargai, menghormati budayamu, masa lalumu. Tapi kalau hanya itu saja yang kamu lakukan dan situasinya tidak progres, tidak maju, mandek, itu salah kita. Kata sutan takdir, manusia itu punya dua kodrat. Yang pertama makhluk alam, yang kedua makhluk budi. Ini saya tidak tahu. Mungkin pandangan tentang budi ini zaman itu banyak dipakai. Orang kalau menyebut akal itu biasanya gandeng dengan akal budi. Untuk menyebut intelektualitas manusia. Karena akal budi inilah bedanya manusia dengan yang bukan manusia. Jadi kita itu makhluk alam ya makhluk budi. Itu mungkin karena ini dulu buku-buku SD zaman saya itu ya. Kalau ngambil tokoh selalu budi. Ini budi. Ini bapak budi. Itu mungkin pelan-pelan mengajarkan tentang budi. Saya tidak tahu bahasa Indonesia hari ini masih ada budi atau tidak. Atau budinya sudah tua jadi tidak ada lagi di buku SD. Kita makhluk alam, kalau ini statis. Jadi ada polanya, ada sunatullahnya. Kalau ini paket pakem, sisi fisik kita. Tapi sisi batin kita tidak. Jadi sesuatu yang harus dielaborasi, dikembangkan. Dengan inilah kita nanti meleleh ingin hidup seperti apa kita itu. Ini karena apa? Karena kita makhluk budi. Kalau hewan tidak, kita bisa meleleh binatang tidak. Binatang itu paket sudah. Seperti kita yang aspek jasmani kita. Kuncinya ada pada akal budi. Jadi dia meleleh nilai-nilai apa yang harus saya hidupkan. Hidup seperti apa yang harus saya wujudkan. Itulah yang nanti disebut dialah pencipta kebudayaan. Jadi hasil olah budi dan daya.